Kembali di kesempatan kali ini kita membaca kitab ta'alim-ta'alim Yang Alhamdulillah sudah memasuki bab Yaitu Tawakar, yaitu tentang bertawakar Di halaman keberapa nih? 73 73 Sampai dimana terakhir Jadi awal mana? Wada ilmah karim Kita masuk di bacaan perkataan ma'alim Dikatakan situ Ini tentunya berkaitan dengan apa yang sudah kita baca sebelumnya Bahwa ketika kita menuntut ilmu Kita disuruh konsen Untuk betul-betul mencari ilmu belajar Mempelajari syariat Nabi Muhammad SAW Dan tidak disibukkan hati ini dengan mencari rizki Sibuk dengan urusan dunia Karena sudah dibacakan dari hadis Rasulullah SAW Man tafaqqah fi dinillah Kafahullahu Dikatakan disitu Barang siapa yang berusaha untuk mempelajari Ingin memahami syariatnya Rasulullah SAW Maka Allah SWT akan mencukupkan keinginannya Dan juga diberikan rizki Tanpa diduga-duga Kemudian suara Kemudian suara Jadi Abah Ini adalah merupakan nasihat Yang sudah disampaikan Dan sudah kita bacakan Bahwa orang yang ingin mempelajari syariat Rasulullah SAW Allah akan cukupkan urusannya Allah akan berikan rizki Tidak diduga-duga Tanpa diduga-duga Dan Tentunya Orang yang dikatakan tadi sebelumnya Bahwa orang yang belajar Tapi disibukkan dengan urusan dunia Maka dia tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal Ini tentunya sudah kita bacakan Kemudian disini dituliskan Ada muallif Sebuah sair Da'il makarim La tarhal Libu giyatiha Wak'ud fa'innaka antatwa'imul kasi Da'il makarim Tinggalkan Kemuliaan Maksudnya mencari kemuliaan apa? Dunia La tarhal Libu giyatiha Jangan kau pergi untuk membelinya Wak'ud fa'innaka antatwa'imul kasi Duduklah Dengan tenang Fa'innaka antatwa'imul kasi Karena kau mendapatkan makanan Dengan cara disuapi Maksudnya Kalau kau sedang menuntut ilmu Gak usah terlalu kuyung Ngurusin apa? Dunia Karena kau seperti orang yang sedang duduk Dan bakal disuapi Artinya dikasih rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini luar biasa Ini merupakan Apa? Janji Dan sudah dikatakan oleh jenjuman kita Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Oleh karena itu Ini merupakan Sebuah nasihat untuk kita Kalau kita Makan Udah Bahasa kita ini Kayak duduk kita di tempat ini Saya boleh Bilang duduk aja Gak usah Ngantri untuk ambil makanan Nanti bakal apa? Diambilin Diambilin Dianterin Eh dia masih muter Itu apa? Akhirnya Makanannya gak dapat Capai iya Kenapa? Waktu mau ditaruh orang Tengah ada lagi jalan kemana Begitulah saat menuntut ilmu Saat kita menuntut ilmu Gak usah kita Terlalu sibuk Urusan dengan Urusan dunia Karena Kamu ini Di Apa? Orang yang bakal dapat makan Bahkan mengajar Seperti yang dikatakan Dalam hadis tadi Allah SWT memberikan kecukupan Siapa yang ingin Mempelajari Syariat Nabi Muhammad SAW Jadi siapa yang ingin Mempelajari syariat Rasulullah SAW Allah akan memberikan kecukupan Subhanallah Ini merupakan Nasihat yang luar biasa Kemudian Dikatakan kepada Al-Mu'allim 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 Ada seseorang Yang mendatangi Mansur Al-Hallaj Dia bilang Aw sini Tolong berikan wasiat Kepadaku Wahai Seh Mansur Al-Hallaj Kala Maka beliau berkata Hiya Nafsu Dia itu adalah Hawa Nafsumu Maksudnya apa? Jagalah Hawa Nafsumu Inlam tusgillaha Kalau engkau tidak bisa Membuat sibuk Hawa Nafsumu Artinya engkau tidak bisa Mengatur Hawa Nafsumu Syagalatka Ini saya Hawa Nafsumu Yang mengaturnu Artinya Jagain Hawa Nafsumu Atur itu Hawa Nafsumu Kalau tidak bisa Engkau bakal apa? Diatur sama dia Hawa Nafsumu ini Kalau kita ikutin Habis Begitu juga Seperti siapa? Al-Mu'allim Al-Mu'allim Menyatakan di dalam Burdahnya Bahwa Hawa Nafsumu ini Seperti Anak kecil Seperti anak kecil Kalau kita susuin Tidak diberhenti Berhentiin terus Tapi kalau Dia disapi Selesai Berhenti Jadi kita yang Ngatur Jadi gak ada orang Yang dibilang Terbawa Hawa Nafsu Ini berarti Dia gak bisa Ngatur Hawa Nafsunya Dan akhirnya Diatur oleh Hawa Nafsu Mungkin kalau Istilah mobil Kendalikan mobil Anda Jangan Mobil mengendalikan Anda Itu kalau terlalu cepat Kadang-kadang Kalau kita gak bisa Ngatur Mobil yang Ngatur kita Ini berbahaya Kalau kita masih Bisa ngatur mobil Aman di perjalanan Tapi kalau mobilnya Sudah Ngatur kita Supirnya Gak bisa berbuat Banyak Selesai Celaka Begitulah Hawa Nafsu Kalau kita gak bisa Menguasai Hawa Nafsu Kita bakal Dikuasai oleh Hawa Nafsu Ini kata Simon Dikatakan Hianak Suka Ilm Tushrillah Syakalatka Kalau Kau tidak bisa Mengaturnya Tidak bisa Mengatur Menyebutkan Dia Maka dia Akan menyebutkan Kamu Ini tentunya Terutama Bagi Talibul Ilm Bagi orang Yang ingin Menuntut Ilmu Maka layak Bagi setiap Orang Yang ingin Menuntut ilmu Untuk Menyebutkan Dirinya Dengan Amal-amal Yang Baik Bagaimana Kita buat Dengan Amal-amal Yang baik Kenapa Sehingga Jiwanya itu Tidak disibukan Oleh Hawa Hawa Nafsunya Jadi memang Berjarakan Hawa Nafsunya Hawa Nafsunya Adalah Keinginan Dunya Keinginan Kemuliaan Keinginan Harta Keinginan Jabatan Ini Hawa Nafsun Kalau kita Tidak bisa Nguasain Maka Kita yang akan Dikuasain Kalau kita Tidak bisa Ngatur Keinginan Itu Kita akan Diatur Oleh Keinginan Itu Terutama Bagi Talibul Ilim Terutama Bagi Yang ingin Menuntut Ilmu Kalau Orang Yang menuntut Ilmu Dikuasai Hawa Nafsunya Selesai Dia hadir Ke majelis Pengen Dapat Dunia Dia hadir Ke majelis Pengen Dapat Kemuliaan Dia hadir Ke majelis Pengen Dapat Jabatan Ini Lipat Dia hadir Ke majelis Hanya Untuk Hawa Nafsu Bukan Menekan Hawa Nafsu Dia hadir Ke majelis Hadir Ke majelis Pengen Dimulia Kalau Gak Dimulia Ngambek Gak Dimulia Di majelis Ilmu Padahal Justru Dengan Majelis Ilmu Dia Pengen Kemuliaan Tadi Hawa Nafsu Masuk Ke majelis Pengen Dapat Jabatan Makanya Pas Diliran Pengen Perlu Jabatan Hadir Ke majelis Ilmu Setelah Dapat Lewat Lewat Berarti Hawa Nafsunya Gak Mestinya Dia hadir Ke majelis Ilmu Biar Hilang Tuh Hawa Nafsunya Giliran Susah Gak Ada Rizki Hadir Ke majelis Ilmu Gira Lihat Haja Lupa Gila Susah Lagi Ini Hawa Nafsunya Dipermainkan Dia Mestinya Dengan Majelis Ilmu Dia Tekan Hawa Nafsun Ketika Tidak Bisa Diatur Ketika Dia Tidak Bisa Mengatur Hawa Nafsun Dia Akan Diatur Hawa Kurang Kata Al-Imam Kurang Kurang Berkahnya Di dalam Menuntut Ilmu Di sini tentunya Pelajaran ini Untuk menambah Keberkahannya Janganlah Terlalu Memberikan Perhatian Bagi orang Bagi orang Yang berakal Dalam urusan Dunya Orang yang berakal Jangan terlalu Banyak Ngurusin Bukan Tidak Boleh Karena Kita Hidup Di Dunya Kita Harus Ada Kaitan Dengan Dunya Makanya Walaupun Di dalam Hadit Yang Terkenal Dunya Akhir Dunya Ini Adalah Ladak Untuk Mencapai Akhirat Artinya Kita Tidak Bisa Ninggalin Tetap Tapi Apa Yang kita Lakukan Dunya Ini Tujuannya Akhirat Bukan Masalah Bukan Cari Dunya Malah Menghilangkan Murusan Akhirat Seperti kita Tadi Menuntut Ilmu Ketika Kita Talim Malah Hilang Gara-gara Murusin Akhirat Jadi Terbalik Jadi Yang Benar Adalah Dunya Itu Sebagai Jembatan Menuju Akhirat Bukan Akhirat Tidak 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 Orang Yang Lebih Bodoh Mengamalkan Amalan Akhirat Mencari Dunya Orang Yang Cerdas Itu Al-akhir Itu Adalah Mengamalkan Amalan Dunya Untuk Mencari Akhirat Kerja Hanya Dunya Tapi Tujuannya Akhirat Itulah Akhir Tapi Dahil Bahkan Tidak Ada Yang Lebih Bodoh Lagi Amalan Akhirat Untuk Mencari Dunya Kenapa Antum Haji Supaya Dapat Rizki Supaya Naik Jabatan Supaya Apa Apalagi Jadi Taklinnya Itu Untuk Cari Tidak Ada Yang Lebih Bodoh Mustinya Terbalik Orang Cari Dunya Untuk Akhirat Kenapa Antum Kerja Biar Bisa Ibadah Kenapa Antum Melakukan Perbuatan Dunya Tapi Tujuan Akhirat Itu Orang Pinter Tapi Orang Bodoh Adalah Mengamalkan Akhirat Untuk Mencari Dunya Antum Zikir Banyak Biar Kebal Ini Ini Apa Kegelandar Bukan Orang Pinter Orang Bahlone Mustinya Dengan Zikir Banyak Apa Pahala Kemulian Dia Pengen Cuman Kebal Mendingan Beli Baju Besi Lebih Cepet Daripada Zikir Sayang Antum Zikir Begini Biar Biar Bisa Kalau Nanti Ke Lembang Kalau Sarabaya Bisa Naik Pusawa Ngilang Tum Ngomol Sano Cuman Pengen Ngilang Begitu Asang Di tiket Nanti Tidak Capek Ini Berhari Puasa 40 hari Biar Bisa Terbang Artinya Menuju Ke Satu Tempat Tidak Bagi Tidak 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 Sejuta Sudah Bisa Lembang Ngapain Pakai Ngamal Berhari Puasa Hanya Bisa Masuk Kamal Tiba Tiba Dari Sano Apa Apa Intinya Ini Orang Godoh Dia Mengamalkan Aherah Dia Baca Quran Untuk Apa Ini Sebahana Allah Ini Gak Sedikit Inilah Orang Sementara Orang Akhil Itu Orang Yang Cerdas Itu Justru Amalan Dunianya Untuk Menjadi Aherah Bukan Kebalik Amalan Aherah Untuk Sama Hadir Ke Majelis Ilmu Bukan Hanya Majelis Datang Ke Majelis Ilmu Tujuannya Untuk Supaya Naik Jabatan Supaya Dapet Menang Tender Hanya Untuk Itu Ini Bukan Akhil Ini Orang Jahil Oleh Karena Insyaallah Apapun Amal Amal Dunia Kita Untuk Akhirat Dan Akhirat Tentunya Untuk Akhirat Nah Islah Dikatakan Wala Yahtam Al-Aqil Dikatakan Wala Yahtam Ma'al-Aqil Li'amri Dunia Dan Jangan Orang Apa Yang berakal Itu Banyak Memberikan Perhatian Lebih Dalam Urusan Dunia Kenapa Lian Al-Hamma Wal-Hazan Karena Kegundahan Dan Kesedihan Tidak Bisa Menolak Al-Musibata Walayamfa Tidak Bisa Menolak Menghindar Dari Musibah Walayamfa Dan Tidak Ada Manfaat Maksudnya Kita Ketika Sedih Ketika Gunda Itu Tidak Bisa Menolak Musibah Musibah Tetap 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 Terkena Musibah Walaupun Kita Dalam Kada Sedih Dan Tunda Ini Kan Membuat Urusannya Urusannya Apa Musibah Dapat Kena Gunda 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 Makanya Kalau Orang Puyang Mikirin Orang Mikirin Dunia Sampai Dia Puyang Itu Tetap Aja Dunia Kalau Gada Dapat Aja Gada Urusan Udah Dunia Gada Dapat Puyang Iya Stres Mana Ada Orang Mikirin Dunia Puyang Puyang Mikirin Dunia Gada Dapat Antum Gunda Antum Sedih Mikirin Dunia Gak Menyebabkan Antum Jadi Kaya Miskin Double Kalau Kata Imam Ali Jangan Menjadi Orang Miskin Sebelum Menjadi Miskin Jangan 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 Orang Miskin Sebelum Miskin Maksudnya Puyang Mikirin Kemiskinan Padahal Miskin Sebelum Miskin Udah Udah Puyang Duluan Mestinya Artinya Urusan Dunia Jangan Bikin Bunda Jangan Bikin Puyang Karena Puyang Niantum Sedih Niantum Bunda Niantum Tidak Menyebabkan Menjadi Kaya Musibat Tetap Aja Alakah Ruginya Mendingan Miskin Bicak Tawa Makanya Kita Memang Lihat Orang Miskin Tapi Tawa Rumahnya Kadang Rumahnya Begitu Tapi Bisa Santai Duduk Gak Wainah Gitu Kenapa Karena Kalau Dia Sedih Terus Gunda Terus Tidak Ada Pengaruh Juga Tetap Aja Segitu Miskin Miskin Double Udah Hatinya Miskin Sedih Gunda Harta Yang Gak Punya Makanya Ini Adalah Orang Yang Berakal Kalau Orang Kayak Sedih Masih Nyambung Dikit Miskin Apa Dia Sedih Puyang Tapi Makanannya Enak Masih Agak Apatih Kolom Pernang Sebelahnya Tapi Puyang Itu Masih Mending Dikit Ada Tapi Masih Kelihatan Nah Ini Walafulus Gak Ada Jangan Kan Kolom Pernang Apa Namanya Kolom Makin Gak Ketempang Puyang Mikirin Mikirin Dunia Subhanallah Ini adalah Ham Al-Hazen Katanya Al-Ham Al-Hazen Dia tidak bisa Menolak Maka Maksudnya Pengarah Ini Jangan Kita Mikirin Yang Tidak Bisa Menolak Apa Musibah Yaitu Al-Ham Al-Hazen Orang Yang berakal Itu Tidak Seperti Itu Kita Lagi Duduk Disini Lagi Tak Mikirin Dunia Emang Mikirin Kita Gundah Kita Sedihnya Kita Urusan Dunia Bisa Tidak Sama Sekali Akhirnya Amalan Nggak Dapat Kesenengan Nggak Dapat Dunia Juga Tidak Dapat Subhanallah Subhanallah Ini Luar Biasa Kadang-kadang Kita Lihat Nggak Tuh Orang-orang Miskin Ngerti Bap Itu Kadang-kadang Mereka Santai Susah Susah Tapi Padang Malam Tidurnya Dimana Nggak Tau Tapi Seneng Selonah Kita Yang Punya Rumah Yang Nur Sedih Yang Mikirin Subhanallah Ini Kadang-kadang Luar Biasa Insyaallah Allah Pakai hati Amin Dan Allah Jauhkan Apa Musibah Dari Kehidupan Kita Amin Ya Rabban Bahkan Kesedihan Kegundahan Itu Membahayakan Apa Ya Dhur Al Kalba Bisa Membahayakan Apa Hati Wal Akal Dan Juga Akal Serta Badan Itu Kegundahan Kesedihan Ini Bukan Menghilangkan Musibah Bukan Mendatangkan Rizki Tapi Malah Menghancurkan Merusak Hati Sudah Kemudian Akal Juga Rusak Badan Rusak Mau Taklim Gak Bisa Duduk Di Mestalim Lagi Sedih Mikirin Apa Dunia Akhirnya Akalnya Rusak Artinya Rusak Badannya Mau Taklim Bagaimana Artinya Berantakan Akalnya Ngomong Dalil Apa Kemana Duduk Sedius Padahal Artinya Lagi Guyang Lagi Gundah Mikirin Apa Mikirin Dunia Mikirin Jabatan Mikirin Kemulia Mikirin Kedudukan Talib Tidak Berkah Apa Apa Kalau Bahasa Ngomong Denger Cuman Hatinya Rusak Hancur Gara-gara Mikirin Alham Wal Hazen Urusan Dunia Makanya Kata Al-imam Al-muallif Al-kitab Dibilang Jangan Jangan Terlalu Banyak Ngurusin Dunia Jangan Terlalu Banyak Mikirin Dunia Saat Kita Belajar Kenapa Karena Mikirin Kita Dunia Itu Tidak Bisa Mendatangkan Dunia Juga Tapi Malah Merusak Apa Akal Merusak Hati Merusak Badan Tidak Mungkin Bisa Berhasil Di dalam Menentu Ilmu Oleh Karena Itu Dikatakan Tapi Hendaklah Di Wakan Kosong Dari Amal-amal Kebaikan Kan Dirusak Gara-gara Rusak Dunia Makanya Disini Tapi Hendaklah Dia Memberikan Perhatian Yang Besar Dalam Urusan Akhirat Karena Hal Itu Akan Bermanfaat Daripada Ngurusin Dunia Ini Sekali Lagi Terutama Di Dalam Urusan Tahlik Terutama Urusan Tahlik Ini Harus Lain Kita Lagi Syukur Kita Lagi Kerja Lagi Cari Ma'isyah Cari Lagi Nah Itu Kita Mikirin Gimana Caranya Kita Lagi Apa Lagi Rapat Perusahaan Kita Bikin PT Bagaimana Cara Berhasil Mikirin Saat Itu Tapi Saat Urusan Akhir Jangan Bawa Itu Akhir Tidak Dapat Ini Subhanallah Luar Biasa Ini Kadang Kadang Orang Ini Semua Amalnya Jadi Mikirin Dunia Sampai Silaturahim Mikirin Dunia Silaturahim Gimana Kefulan Nah Miskin Paling Dapat Ayat putih Doang Wah Ini Si Main Ini Sudut Dapat Sini Silaturahim Kesudaran Pulang Kayak Wah Ini Bangsa Pulang Mikir Keseluruh Semuanya Semua Dibetangkan Untuk Rizkin Wah Yusa'allahu Fi'athari Dan Diberikan Keberkahan Di dalam Umurnya Falyasir Rahimah Yang Rasul Nga Maksud Siapa Yang Mau Dibetangkan Rizkin Oleh Allah Yang Mau Dikasih Berkah Umur Oleh Allah Bukan Oleh Siapa Yang Kita Dateng Tapi Yang Ngasih Rizki Ngasih Berkah Bukan Soalnya Bulbaik Yang Bakal Kita Silaturahim Siapa Allah Nah Kali Begitu Nggak Ngeliat Mau Miskin Mau Kayak Yang Ngasih Allah Bukan Kalau Dia Ngerti Dateng Miskin Dateng Silaturahim Kenapa Miskin Dapat Apa Bukan Bulan Yang Ngasih Janji Siapa Yang Silaturahim Allah Buka Rizkin Berarti Nggak Ngeliat Siapa Yang Kita Dateng Nah Ini Kadang Kesalah Pikir Silaturahim Wah Wakil Presiden Undang Gitu Wah Ini Dunia Dia Silaturahim Itu Mikir Bakar Dia Yang Dapat Ya Yang Model Begini Kalau Yang Undang Ya Wakil RT Yang Undang Kita Beda Kadang-kadang Mati Benar Beda Nggak Rasanya Kalau Dipedang Apa Karena Kita Pikir Kalau Diundang Wakil Presiden Udah Paling Enggak Kalau Dapat Apa Keliatan Wakil RT Untuk Keliatan Jadi Itu Nah Kalau Dalam Memahami Hadis Tadi Mewakil RT Tidak Ada Sama Aja Makanya Rasulullah Sallallahu Iza Da'ahul Miskin Aja Bahu Ijabatan Mu'ajalah Nabi Kalau Diundang Sama Orang Miskin Aja Bahu Ijabatan Mu'ajalah Dateng Dateng Lebih cepat Daripada Orang Kaya Itu Rasul Kenapa Karena Orang Miskin Kalau Kita Dateng Beda Girang Beda Doanya Beda Orang Kaya Kita Dateng Malah Dibukain Kada Kaya 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 Gak Bilang Tapi Kalau Miskin Kita Dateng Terima Kasih Doain Oh Itu Itu Yang Malah Bikin Maka Rasul Kalau Dienang Miskin Mesti Lebih Cepat Kenapa Berkah Beda Pertolongan Allah Rizkin Lebih Cepat Dibanding Apa Orang Kaya Tapi Kadang Kadang Kita Balik Dienang Orang Masya Allah Tapi Insya Allah Bukan Anak Majlis Anak Majlis Menggap Begitu Kita Akan Mengedepankan Orang Miskin Luar Biasa Maka Nabi Muhammad Paling Demen Sampai Sering Kita Dengar Doa Ma'ahini Miskin Wa'amidni Miskin Wapa'atni Ma'azum Ratil Masyakin Oh Ya Allah Hidupan Aku Dalam Badan Miskin Jadikan Aku Miskin Hidupkan Bersama Orang Miskin Matikan Juga Dengan Cara Miskin Kumpulkan Dengan Orang Miskin Doa Dikatakan Harus Say Mau Dijazain Dijazain Jangan Yang Yang Ada Apa Takut Karena Mungkin Bukannya Kita Takut Dengan Apa Siap Siap Kuat Magomnya Beda Karena Allah Juga Maha Tahu Ada Yang Kasih Magom Miskin Kuat Ada Yang Kasih Magom Kaya Kuat Nah Ini Tentunya Rasulullah Sallam Kenapa Rasulullah Kalau duduk Dengan Demen Sama Orang Miskin Doa Demen Duduk Majlis Tahan Lebih Demen Daripada Sama Orang Sampai Tapi Rasulullah Tidak Membedakan Bahkan Kemiskin Lebih Bangka Kita Kalau Demen Juri Seorang Orang Kayak Semuanya Kalau Miskin Semuanya Kita Tidak Sebutin Padahal Duduk Terus Itu Beda Saat Kita Doa Beda Ya Allah Ya Allah Berikan Rizki Amin Ya Beda Sampai Ada Yang Nangis Itu Cepat Gogolnya Karena Lagipada Butuh Fulus Coba Orang Berikan Rizki Ini Sudah 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 Ya Allah Bukakan Rizki Sudah 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 Ya Allah Biarkan Beri Kau Rizki Sudah Bayar Amin Bukan Ada Yang Lagi Lagi Pada Utang Nangis Ya Allah Gobol Kita Begitu Juga Ketika Kita Minta Sehat Ada Yang Sakit Ya Allah Berikan Kesehatan Amin Ini Beda Ini Luar Biasa Makanya Kumpul Dengan Orang Yang Sedang Butuh Yang Disukai Nabi Muhammad Ini Luar Biasa Urusan Dunya Urusan Akhir Oleh Karena Itu Sekali Lagi Jangan Terlalu Beranya Urusan Dunya Terutama Kita Saat Belajar Karena Itu Akan Merusak Hati Merusak Akal Merusak Badan Dan Akan Menghilangkan Amal Amal Akan Menghilangkan Kemudian Kemudian Justru Sibukan Dengan Urusan Kemudian Tapi Ada Berkaitan Dengan Perkataan Nabi Kenapa Kok Dibawakan Hadis Ini Karena Kadang Kadang Orang Pakai Dalil Ini Jadi Mikirin Dunya Sesungguhnya Diantara Dosa Ada Satu Dosa Tidak Terhapus Tidak Menghapus Tidak Bisa Dihapus Itu Apa Dosa Terhapus Kecuali Ada Keinginan Ma'isya Ma'isya Cari Rizki Artinya Ada Satu Dosa Diantara Dosa Dosa Itu Yang Tidak Bisa Terhapus Kecuali Ada Keinginan Ma'isya Ma'isya Mencari Rizki Jadi Bekerja Itu Keinginan Untuk Bekerja Itu Bisa Hapus Dosa Jadi Ada Satu Dosa Dosa Yang Tidak Bisa Terhapus Kecuali Dengan Mencari Rizki Itu Kepenginan Kepengin Cari Rizki Kepenginan Mencari Rizki Itu Bisa Menghapus Dosa Maksudnya Apa Nah Tentunya Kita Kalau Berkeluarga Ketika Kita Rumah Kita Lagi Sedang Susah Atau Kita Punya Istri Punya Anak Terus Saya Pengen Bekerja Untuk Mencari Rizki Untuk Mereka Itu Adalah Menghapus Dosa Ini Luar Biasa Makanya Ini Orang-orang Susahnya Orang yang sudah Nikah Itu Susahnya Ini Gak pusing Dosa Kenapa Susahnya Kenapa Saya mikirin Di omro Ini hari Belum ada Maisha Belum ada Rizki Untuk istri Saya Belum ada Maisha Untuk Anak-anak Saya Mikirin Dia bukan hanya Mikirin Diri Tapi mikirin Apa Orang lain Mikirin Seorang muslim Mikirin Anak-anak Yang gak Punya Dosa Dia mikirin Itu Gak pusing Dosa Tapi Bukan Dita'lim Mikirin Itu Nolok Mikirin Nolok Makanya Saya Dita'lim Itu Mikirin Apa Maisha Mikirin Rizki Ini kan Hadis Hadisnya Ada Dikatakan Tadi Apa Ini Kok Bertentangan Katanya Gak boleh Mikirin Rizki Tapi disini Mikirin Rizki Bisa Apa Nah disini Dosa Nah disini Dikatakan Sama beliau Yang dimaksud Dengan Maksudnya adalah Kedru Yang Tidak Nambah Nambah Dosa Bukan Kayak Begitu Maksudnya Keinginan Tapi Tidak Mengurangi Kepusuhan Di dalam Solat Tetap Habis Solat Selesai Dikit Selesai Duduk Mikirin Nah itu Tuh Yang Apa Yang bisa Menghapuskan Dosa Keinginan Mencari Rizki Tapi Keinginan Itu Tidak Sampai Merusak Amal Amal Solat Ketika Kita Ta'lim Ta'lim Ilang Pikiran Untuk Apa Cari Rizki Untuk Isteri Ilang Lagi Ta'lim Selesai Ta'lim Baru Kepikiran Nah ini Yang Dibilang Apa Yang Dibilang Ini dia Ini dia Yang Begini Artinya Antum Amis Ta'lim Duduk Mikirin Rizki Ini Pikiran Itu Keinginan Mencari Rizki Itulah Yang Bisa Menghapuskan Dosa Ada Dosa Yang Tidak Bisa Dihapus Kecuali Dengan Begitu Makanya Kalau Ada Orang Yang Bekerja Untuk Keluarga Itu Jangan Dianggap Remeh Itu Menjadi Sebuah Ibadah Bahkan Ada Sebuah Dosa Yang Tidak Kecuali Dengan Cara Begitu Tapi Tidak Mempengaruhi Ibadah Jangan Mikirin Loh Perhatian Cinta Bahkan Nama Istri Ma Anak Duduk Dimana Jom Mikirin Taklip Mojo Keliat Ini Salah Ini Ini Salah Kelebihan Kata Beliau Kata Mu'alif Jangan Terlalu Sibuk Ngurusin Dunia Jadi Hadis Ini Tidak Bertentangan Dengan Maksud Dosa Dapat Dihapus Salah Satu Dosa Ada Yang Dihapus Dengan Memikirkan Mencari Dunia Tidak Mempengaruhi Amal Ibadah Kalau Sampai Mempengaruhi Amal Ibadah Ini Tentunya Sudah Melewati Batas Cukup Kadarnya Tidak Sampai Merusak Amal Amal Akhirat Inilah Yang Dijelaskan Oleh Al-Mu'alif Tentak Pentingnya Konsep Ibadah Kepada Allah Jangan Sampai Kita Banyak Disibukan Disedihkan Mengurus Urusan Dunia Terutama Saat Menuntut Ilum Ini Ini Merupakan Pengingat Yang Diingatkan Al-Mu'alif Dan Semoga Allah Selalu Menjadikan Amal Amal Kita Betul Amal Amal Kita Untuk Akhirat Kita Bahkan Dunia Kita Semoga Dijadikan Sebagai Amal Amal Akhirat Dan Menyebabkan Dibukanya Pintu Keberkahan Untuk Kita Semuanya Amin Amin Ya Rabbal Al-Alimin Mungkin Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Ya Rabban Tarefna Bianna Tarefna Wahan Lashrafna Lashrafna Fathub Alayna Tawbah Tengsir Tengsir